Rusia menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk melakukan evakuasi warga sipil dari pabrik kimia di Severodonets mulai Rabu 15 Juni 2022. Hal ini bersamaan saat pasukan Ukraina berjuang keras guna menguasai kembali kota. Pusat industri tersebut berada di bawah kendali Rusia yang tengah memfokuskan serangannya di wilayah Donbass Timur yang masih berupaya untuk merebut sebagian Ukraina. Pasukan Moskow berupaya meningkatkan gerakan guna menekan gerakan pasukan Ukraina yang tersisa di kota itu. Hal ini dibuktikan dengan menghancurkan tiga jembatan lintas sungai yang menghubungkan ke kota kembar Lizichas. Di sisi lain, SekC NATO, James Stoltenberg mendorong sekutu untuk mengirim lebih banyak pasokan senjata berat ke Ukraina. Menurut kepala pemerintahan kota, sekitar 500 warga sipil bersembunyi di pabrik kimia azot di Severodonets. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa bantuan kemanusiaan akan mulai diberikan pada Rabu 15 Juni 2022 guna melakukan evakuasi dari pabrik. Moskow mengungkapkan bahwa pengungsi kemudian akan dibawa ke kota Svatovo di wilayah Lohens yang dikuasai oleh separatis. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kerugian yang menyakitkan dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Otoritas Ukraina memperkirakan Rusia saat ini menguasai hingga 80 persen kota. Sementara militer Ukraina menggunakan dataran tinggi untuk melakukan baku tembak dengan pasukan Rusia yang berjuang menguasai Severodonets. Kepala NATO, Stortenberg mendesak negara Barat untuk mengirim senjata lebih banyak ke Ukraina. Menurut Wakil Menteri Pertahanan KIF, Ukraina hanya menerima 10 persen senjata yang dimintanya dari Barat. Koordinasi lebih lanjut soal pasokan senjata akan dibahas oleh para pejabat NATO. Terima kasih telah menonton!